Dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan untuk semua orang kan? Dari segi ekonomi, daya beli masyarakat juga menurun. Kalau dari pelaku e-commerce sendiri, terdampak gak sih mas? Terus seperti apa dampak yang dirasakan oleh e-commerce itu sendiri? Iya kalau kita lihat, pertama-tama mungkin saya juga harus apresiasi terhadap seleng untuk bikin program ini vaksin untuk Indonesia. Karena menurut saya, optimisme itu sangat dibutuhkan di saat seperti sekarang. Dan saya percaya bahwa vaksin itu adalah satu kunci untuk kita bisa keluar dari keterperlukan. Dan vaksin di sini yang saya maksud ada dua. Satu, vaksin untuk bagaimana kita bisa menyehatkan masyarakat seluruh Indonesia. Yang suntik ya? Vaksin suntik, agar bisa kuat terhadap COVID-19. Vaksin kedua itu adalah vaksin untuk bagaimana kita bisa menyehatkan perekonomian nasional. Dan kuncinya seperti apa? Kuncinya itu adalah dengan kita belanja produk barang dalam negeri. Gimana sekarang ini ya? Apa e-commerce itu gimana sih sekarang? Kalau misalnya dilihat 10 tahun yang lalu mungkin e-commerce ini dianggap orang sebagai barang goib. Tapi sekarang e-commerce udah semakin kelihatan sebagai bidra dari penyelamat. Ya kan? Oke. Dan ini sangat kelihatan ya di saat COVID selama setahun 12 bulan, 14 belakangan. Bagaimana kita melihat bahwa untuk para penjual, mereka menggunakan e-commerce untuk tetap bisa mencari berkah di saat PSBB. Ya, survive. Ya kan? Konsumen juga gitu. Mereka untuk mencari kebutuhan sehari-hari di saat harus stay di rumah, mereka belinya lewat online. Dan ini yang menarik menurut saya karena banyak sekali hal-hal yang baru di e-commerce ini selama setahun belakangan kita lihat penjual yang baru banyak. Dan menurut data kan ada 6 juta UKM yang selama setahun belakangan ini udah terjun ke online. Jadi melakukan transisi dari offline ke online. Ketika mereka harus bertahan menghadapi pandemi, menghadapi krisis dan mau naik kelas. Sebenarnya yang dibutuhin itu ada 5M, Mas. 5M beda nih. Pertama, market akses kan. Pemahaman tentang market akses. Yang kedua, marketing skills. Yang ketiga, management skills juga gitu. Yang keempat itu, apa namanya, mindset. Yang kelima, money. Jadi punya duit tapi gak punya 4M yang lain sama juga bawa. Dan maka dari itu ini yang kita lakukan selama ini gitu ya. Dan kita lihat sukses story-nya banyak sekali. Saya ambil contoh ada Bu Hana Suhardi yang barusan aja menang penghargaan di tingkat Asia Tenggara ya. Ibu-ibu pengusaha lokal yang jualan tas dan dia bisa menghidupi 3 desa di saat pandemi ini. Dan mempekerjakan juga orang-orang yang selama ini di let go karena COVID ya. Pekerja konveksi dan yang lain-lain. Makanya kalau misalnya lihat di saat kita ingin belanja online produk dalam negeri itu sebetulnya bukan aja kita juga menjadi kayak pahlawan ekonomi. Tapi juga kita juga memberikan sesuatu yang ya memang ada berkahnya gitu buat masyarakat. Kan dari 5M tadi yang disempat tersebut ya. Ya. Yang paling susah kayaknya yang terakhir, money. Lebih... Ada kiat-kiat itu gak buat orang yang punya usaha, punya niat untuk berusaha tapi nomor satu modalnya gimana? Sebenarnya yang paling jadi kunci adalah mindset juga ya. Iya. Banyak tadi yang saya bilang 6 juta, let's say 6 juta orang transisi dari offline ke online gitu ya selama pandemi ini. Kalau misalnya mindsetnya mereka masih ada di offline itu susah untuk mereka bisa survive gitu. Iya. Jadi masuk ke online itu gampang mungkin tapi how to make chuan itu kan yang apa namanya punya strategi tadi ya. Ibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius sih? Diaduk kayaknya ya. Tidak ada diaduk kayaknya ya. Tidak ada diaduk kayaknya ya. Medcom.id, a part of Media Group News.